Berita Indonesia Link, beritanya orang Indonesia. Jangan lupa subscribe ya! Pakar penyakit menular terkemuka Amerika Serikat, Dr. Anthony Fauci, menyebut Amerika Serikat kini berada dalam situasi sulit yang tidak perlu akibat lonjakan kasus virus corona yang dipicu oleh orang-orang yang tidak divaksinasi dan penyebaran varian Delta. Buker Fauci menambahkan bahwa rekomendasi agar orang-orang saya divaksinasi tetap memakai masker masih dalam pertimbangan aktif oleh pemerintah. Kemudian juga soal suntikan pusker menurut Fauci akan disarankan untuk orang-orang dengan sistem imunitas lemah yang telah divaksinasi. Fauci yang juga menjadi kepala penasihat medis Presiden Joe Biden menuturkan kepada program televisi CNN State of the Union bahwa dirinya terlibat dalam pembicaraan soal mengubah pedoman pemakaian masker di tengah pandemi. Ia menekankan bahwa sejumlah jurisdiksi lokal di wilayah yang mencatat lonjakan kasus seperti Los Angeles Country telah menyuarakan kepada warganya untuk memakai masker di tempat-tempat umum indoor terlepas apapun status vaksinasi mereka. Fauci menyebut aturan lokal semacam itu sejalan dengan rekomendasi pusat pengendalian dan pencegahan penyakit bahwa orang-orang yang sudah divaksinasi tidak perlu memakai masker di tempat umum. Menurut data CDC, lebih dari 164 juta orang atau 49 persen dari total populasi Amerika Serikat kini telah divaksinasi sepenuhnya. Untuk mereka yang memenuhi syarat untuk divaksin, dengan usia 12 tahun ke atas jumlahnya naik menjadi 57 persen. Disebutkan oleh Fauci bahwa para pakar pemerintah telah mengkaji data awal saat mempertimbangkan soal suntikan booster untuk individu yang sudah divaksinasi. Ia menyarankan agar kelompok yang paling rentan seperti penerima transplantasi organ dan pasien kanker kemungkinan direkomendasikan untuk mendapat suntikan booster. Terima kasih telah menonton!